Intro Dari jumlah total secara keseluruhan 506 sekolah dasar negeri di Kabupaten Ngawi dengan jumlah 3.600 ruang kelas, sebanyak 160 ruang diantaranya rusak. Hal ini melihat data pokok pendidikan atau DAPODIK. Meski begitu, Dikbud menilai masih ada kondisi ruang kelas rusak yang belum terlaporkan karena belum update-nya DAPODIK. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dikbud Ngawi, Samirun menjelaskan keterbatasan alokasi anggaran membuat pihaknya belum mampu merehab secara keseluruhan ruang kelas tersebut. Ia mengakui jika pelaksanaan rehab dapat dilakukan secara bertahap. Seperti pada SD Negeri Gandong 1, kecamatan beringin. Hal ini juga karena pihak sekolah belum melakukan update DAPODIK sehingga masih terdata dalam kondisi baik. Ia meminta agar pihak sekolah setiap satu semester melakukan update DAPODIK, baik untuk tenaga pendidik hingga sarana-perasarana. Di samping itu, ia juga menggandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR untuk mengecek kondisi bangunan atau ruang kelas di seluruh sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Ngawi. Jadi kami, Mas, sekali lagi kami tegaskan, kami memiliki di wilayah Kabupaten Negeri, sekolah dasar yang menyebar di seluruh wilayah, maka ada 506 sekolah dasar. Nah, dari 506 sekolah itu, ruang kelasnya itu ada 3.160. Nah, sampai dengan ini menurut data saya, dari 3.160 ruang itu, maka ada 160 ruang kita yang masih dalam kondisi rusak. 160 ruang dalam kondisi rusak. Terus, kira-kira profil kabupatennya seperti itu, kondisi di Ngawi seperti itu. Seperti diketahui, selama tahun 2022 ini terdapat 3 sekolah rusak parah, bahkan ada yang roboh. Sekolah tersebut, yakni SD Negeri Sidolaju 7, kecamatan Widodaren, rusak hingga roboh pada ruang kelas 3. SD Negeri Karangmalang 1, kecamatan Kasreman, dan SD Negeri Gandong 1, kecamatan Beringin. Dimungkinkan masih banyak lagi yang belum dilaporkan, sehingga kerusakan ruang kelas itu dapat membahayakan siswa dan pengajar. Itu Ayu, JTV Ngawi. Terima kasih telah menonton!